Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini saya akan mereview karburator PWK 28 Remer ke 32 dengan Pelos Ini untuk dikirim ke Bandung Kepunyaannya Bos Della untuk Ninja RR Old Porting Ini sudah diberes di tuning sama saya Cuman waktu itu belum sempat di video Jadi ketika habis setting Terus ketemu settingan yang bagus Terus dicoba motornya jebol Jadi buat teman-teman hati-hati Buat yang pengen setting karbus sendiri Resikonya adalah motor teman-teman jebol Itu sudah menjadi resiko Karena untuk mendapatkan settingan itu Kemungkinan terbesarnya harus di RPM tinggi Baru ketahuan dia kekurangan Dan settingannya atau kekurangan atau kelebihannya dari settingan itu Jadi harus di RPM rendah Rendah, tengah, sampai atas Nah yang bahaya itu ketika di RPM atas Dan kali ini juga saya akan memberikan tips Buat pemasangan karbu PWK 28 Ataupun tipe PWK Ataupun mungkin bisa untuk semua karbu ya Berlaku semua karbu Karena semua karbu pastinya mempunyai Apa namanya Jalur pernapasan Karena ini banyak banget Teman-teman kita yang salah Makanya saya kebetulan Hari ini pengen membahas itu Dan juga mungkin untuk pembahasan mengenai pemasangan ini Apa namanya Knock gas Ini masih ada yang salah pasang juga Dan juga tentunya sama jarumnya Jarumnya dan juga Scape-nya Ini masih ada yang keliru Nah ini untuk pembahasan selanjutnya Tapi ini untuk teman-teman Yang order karbu dimanapun Tipe PWK Ataupun PETM Ini saya sarankan begini Kan nanti karbu itu dikasih ini ya Dikasih apa namanya Baut gas ini Setelan gas Yang di bawah Ini jangan dipakai ya Nanti pakenya yang Sorry Yang ini Nah yang orinya Bisa ori Ninja RR Ataupun Ninja SE sama aja Jadi pakai tipe yang seperti ini Kenapa saya sarankan untuk tipe yang seperti ini Jadi itu nanti untuk pemasangan tali gas Itu tidak akan mengalami Terlalu panjang atau terlalu pendek Kalau pakai ini Nanti akan mengalami terlalu panjang atau terlalu pendek Si tali gasnya jadi berubah Jadi jangan ya Karena ini Kabelnya gak bisa masuk Kalau ini kan bisa masuk Nih Masuk ke dalam Jadi nanti tidak akan mengalami kekurangan Ataupun kabel gasnya itu menjadi pendek Terlalu pendek Nah seperti itu Terus lagi Untuk pemasangan jarum skep Ini karena banyak yang salah ya Ini yang urut-urutannya adalah seperti ini Jadi jarum skep Seperti ini Masuk Ya Nah Ini arah depan Teman-teman lihat Terus posisi ini Knock Nah Posisi knock Ini kan ada bolongan panjang seperti ini ya Lihat Jangan dibalik Karena tidak akan masuk juga Kalau dibalik Seperti ini Nah ini untuk knock yang panjang ini Nih lihat Ini jangan menghadap ke belakang Jangan menghadap gini Tapi pas ke lubang ini Menghadapnya Nah kesini nih Nih yang ini nih Lurus Nah masuk gini Set Nah nanti di dalamnya Seperti ini Kita buka ya Nanti di dalamnya Seperti ini Nah ya Lubang yang bolongnya Menghadap ke arah depan Dan tertutup Jangan sampai kebalik Ya Kalau kebalik Jadinya gini nih Menghadap ke belakang Tuh Jadi bolong Nggak boleh ya Jadi arahnya harus betul Jarum skep dulu Terus ininya Menghadap ke yang bolong Bolong ketemu bolong Oke Balik ini Nah bolong ketemu bolong ya Nah seperti ini Jadi lubangnya tertutup Ya Dan untuk skepnya tertahan Tidak naik turun Kalau kebalik Nanti kan naik turun Sisi jarum skepnya Nanti motor teman-teman Jadi berobot Berebet Ataupun ngempos ya Jadi nggak boleh seperti itu Nah Itu permasalahan yang Sering dijumpai Di konsumen Ataupun mungkin Sama teman-teman yang lain Terus kedua Ini mengenai Selang Ya selang pernapasan Ini kan Selang pernapasan itu Kanan kiri nih Yang ini Ya Itu Nggak boleh tertutup Nggak boleh gini juga Diseberangin Nih kayak gini Saya suka menemukan yang kayak gini Nah pasangnya gini nih Bentar ya Nah gini Jadi Antara Nah gini Kurang lebih Jadi ini Kesini Yang ini kesini Saya itu Nggak habis pikir ya Nah gini nih Kurang lebih lah Nih Itu nggak boleh ya Nggak boleh seperti ini Pemasangannya Baik yang bawah juga sama Jadi ini biarin ngeplong Kesini Ke bawah Jangan nekuk gini juga Nggak boleh Jadi ini Biarin gini Nah Ya ngeplong Ke bawah Kalau kesini boleh Nih gini Ya Boleh Oke Kayak gini Ngeplong Jangan nekuk Jangan tertahan Jangan disambungin juga Ya Nggak boleh Jadi harus ngeplong Biarkan Untuk bersirkulasi Itu adalah Lubang pernapasan karbu Karena lubang pernapasan karbu itu Ada yang ke atas Ya gini Ada disini Ada kayak gini Ya Untuk kuningannya Itu ada yang disambung kesini Ya atau dari bawahnya Disambungin Nggak boleh ya Jadi harus ngeplong Ya Nah ini Buat teman-teman yang Belum tahu Nah si remeran Ini lagi dibongkar Yang ini Belum pasang peros Jadi kelihatan Nah Jadi juga remeran itu Nggak boleh Ngambil ke bawah ya Nah Kalau ngambil ke bawah Nanti bahaya Ya Apa bahayanya Langsamnya jadi gede Oke Ini udah di remer ke 32 Oke segitu aja Mungkin Minggu ini Ya Kita upayakan untuk Melanjutkan Tuningan karbu yang Belum kita tuning Ya Nanti mungkin Engine yang saya Segera diredikan Ya Karena Apa namanya Lagi Oknam Ya Karena habis jebol Itu adalah resiko Ya Resiko yang Teman-teman Harus Tempuh Bila teman-teman Pengen setting motor sendiri Ya apalagi Bongkar pasang Nggak ketemu Setelan pilot jet main jetnya Terus belayaran udah Sampai panas mesin Segala macam Nah nanti Resikonya adalah jebol ya Makanya teman-teman Kalau misalkan Pengen praktis Ya lebih baik Kirim karbunya Atau pesan karbunya Ke Yang udah dituning Ya karena Setting karbu itu Nggak semudah Membalikan telapak tangan Bosku ya Jadi malah Salah-salah nanti Motornya Boncos Ya jebol Ya Istilahnya jebolnya itu Masih mending Kalau Area bawah ya Kalau misalkan Bloknya yang gores Wah Tahu sendiri ya Harga blok baru itu Di 3,5 jutaan 3 juta up lah ya Tergantung Pelapak yang jual ya Kalau blok OB spesial Memang lebih Murah Dan saya juga itu Kemarin udah spill Ya Apa namanya Blok OB spesialnya Tidak apa-apa ya Kuat Yang nggak kuat Adalah engine bawahnya Jadi nanti kita Segera upayakan Untuk Recapri Motornya Supaya bisa Tuning lagi ya Dan untuk Karbu ini Ya Kepunyaan Bos Della Ini akan segera Dikirim Karena saya udah Minta izin ke owner Dan menanya owner Apakah boleh Karbunya dikirim Tanpa saya videokan Dia bilang boleh Sebetulnya dia pengen Lihat test rate nya Cuman Karena Pasti lama ya Karena ini karbunya Memang sudah dituning Sudah disetting Onanya percaya Dan Minta dikirim Mungkin hari ini Saya kirim Terus Nanti Videonya ya ini Video review nya ini Karena Nggak Apa ya Nggak Nggak bisa di test rate Jadi videonya Seperti ini aja Buat bos-bos Yang minat Untuk setting Karbu Ataupun Remer karbu Atau juga Mau langsung Pesan karbunya Ke kita Seperti bos Dela Boleh ya Nanti WA aja Di 081 912 821 531 Atau Minta di kolom komentar Dan untuk transaksi Ke rekening mandiri Atas nama Tata Hati-hati Nomor WA saya Masih itu Dan nomor rekening saya Atas nama Itu ya Hati-hati Kalau misalkan di luar itu Saya tidak bertanggung jawab Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa